jadi saya setuju jadi ketika seorang maling anaknya maling, kategorinya dan dia punya kemampuan karena itu anaknya kan dan alhamdulillah baru dididik secara keras oleh bapaknya maling bapaknya itu yang lakukan alhamdulillah generasi ini habis berapa orang soleh yang anak orang soleh karena tetap ada nahi mongkar di keluarganya ada nahi mongkar saya bisa ngadil aku kumpul saya harus mengganggu secara penting dan ilmu itu tapi saya akan kembali bertahun-tahun hanya untuk tajlik di bingung kalau kita mau kembali, esok kita tulis dan saya pilih sangat tapi kalau tidak di butuh kitab itu, aku yakin saya itu seap lagi tidak di butuh kitab ini di lebar bapak-bapak saya tidak di butuh katakan jika nalasan dari kitabnya beda orang yang tahu tahu ada yang ada di kitab dan di ilmu orang yang tahu orang apa ini sudah dikira bau kulak yang ada dikira karena ini sudah membawa orang apa ini tapi aku tidak tahu akhirnya anak itu itu majib dalam etik menghilangkan hukum jadi aku mau maling akhirnya malingnya rawani ngandani anaknya keluarganya akhirnya generasi maling berkelanjutan mau kalau menuruti hukum etik orang etis bisa ngelakoni kok tapi kalau kita pakai hukum seorang bapak punya kemampuan melarang anaknya maling meskipun dia sendiri maling dan baru hanya dilarang ini anaknya ditenan maling kemampuan kemampuan bapak sesuai dari watak tidak terlintas maling jadi aku setuju apalagi imam nawi tadi ngistilahkan ma'al hadis il akor jadi beliau menghentikan dawah tadi itu dawah hadis jadi muruh ma'al hadis il mungkar wa'al hadis il mungkar wa'al hadis dan ibu kalau di sini di sini kan ada yang soleh-soleh banget kalau kamu apa nganggung hukum etik misalnya itu ada di kiai terus nyaran ikhlas aku rawani ngomong ikhlas aku dewa orang ikhlas terus dia itu jatuh kuduntuk malah rusak tentunya ada ibu-ibu ngomong apa ikhlas wajibnya ikhlas wajibnya ikhlas wajibnya ikhlas wajibnya ikhlas tapi hukum kan gak rusak wajibnya ikhlas ya kacak ya ya kacak ya ya kacak ya ya kacak ya hukum tetap hukum ya kacak ya wajibnya ikhlas wajibnya ikhlas wajibnya ikhlas wajibnya ikhlas ya tadi sudah lengkap ya ada yang disarah kurda ketika beliau nyari astaghfirullah menggolid bilang cara yang nyari ngomong api api tapi ada hubungannya ngomong api ya tadi gue ngomong wajibnya ikhlas itu rasa istighfar yang baru istighfar itu mau loh kalau tadi terang mau loh ya itu ya itu ngomong masya selamat menikmati